Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm al-deed Wa alayna ma'ahum birahmatika ya arhaman rahmin Para jama'in mulakan Allah, wahibukum jami'an fillah Saya mencintai kalian semua kerana Allah Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam ta'at Dan di akhirat di surganya Allah SWT Para jama'in mulakan Allah SWT Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Kita semua senantiasa diberapa oleh Allah Dijauhkan dari segala wabah, dari segala fitnah Dan dari segala kesulitan di kehidupan di dunia ini Para jama'in mulakan Allah Allah memilih sebagian bulan dibanding bulan yang lain Seperti bulan Ramadan dibanding bulan yang lain Dan Allah memilih hari dibanding hari yang lain Hari Jumat Hari Arafah Dan Allah memilih sebagian malam dibanding malam yang lain Seperti malam Jumat Malam Lailatul Qadr Dan lain sebagainya Dan Allah SWT memilih sebagian tempat dibanding tempat yang lain Tempat-tempat yang Allah SWT turunkan wahyu disitu Disitu ada seorang Rasul yang diutus Dan Allah memilih kitab diantara kitab-kitab yang lain Padahal semua kitab Allah Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa Tapi Allah memilih Al-Quran diantara semua Karena Al-Quran itu Allah menyandarkan Penjagaan Al-Quran itu kepada dirinya Allah menyandarkan dirinya kepada Al-Quran itu kepada dirinya sendiri Maka Allah yang akan menjaganya Saya tadi baru ketemu Tadi pagi Sama anak namanya Najah Yang dulu ikut acara Hafiz Indonesia Di RGTI Itu anak luar biasa Tangan dan kakinya gak bergerak normal Otaknya lumpuh Itu dokter mengatakan demikian Tapi Al-Quran bisa tembus di dalam otak dia Dia bisa menghafal Al-Quran Anto menghafal juz amaja susah Dia menghafal usiannya Kalau gak salah tadi sekitar 11 tahun Beliau itu menghafal 30 juz Plus dengan nomor ayat Nomor halaman Dan surat Bukan gitu lagi Antum bacakan terjemahan bahasa Indonesia Dia tahu ayatnya dalam bahasa Arab Allah Dia sekarang sedang menghafal 600 hadis Saya ngetes tadi sendiri Hadis-hadisnya Saya bilang Sebutkan hadis nomor sekian dalam kitab ini Hafal Maka Al-Quran itu mu'jizat luar biasa Dan mu'jizat Al-Quran itu sudah luar biasa Maka orang penghafal Al-Quran itu adalah pilihan Allah dan khususnya Kita di Mesir itu kadang-kadang melihat anak-anak Hafiz Al-Quran itu Kita gak berani Karena dia orang pilihan bukan orang sumbarangan Maka perajaman yang dimulakan Allah Nabi bersabda orang penghafal Al-Quran itu pilihan Allah dan khususnya Bukan orang sumbarangan Mereka mampu menghafal 30 juz 114 surat Berapa ayat, berapa kata disitu Itu hafal sesuai Seperti menghafal nama Coba antum tanya Surat apa ini sebelah kanan, sebelah kiri Ada tahu semua Karena direkam sejak kecil sudah masuk begitu Maka kalau Kalau kita baca Al-Quran itu Luar biasa Terjaga semua Dari segi tulisan Harkat sekaligus Bahkan madnya Mad panjang pendeknya Sudah terjaga Coba kalau ada yang baca Ghayril maghzumi alaihim wala dhalin Semua orang tahu salah Kalau ada yang baca Suratul ladhina an'am tu Orang tahu salah Kenapa? Al-Quran itu sudah terjaga Walaupun bukan orang penghafal Al-Quran Karena subhanallah Maka Allah memilih Al-Quran dibanding kitab yang lain Allah katakan dalam surat Al-Hijr Ayat 9 Sesungguhnya Kata Allah Kami Keagunan Allah kebesarannya Yang menurunkan Al-Zikr Yang maksudnya adalah Al-Quran Sebagian ulama mengatakan Al-Quran dan hadith Dua-duanya terjaga Wa innalahu la hafidhun Kami pula yang menjaganya Coba untuk buka setiap kitab Pasti di awal buku Atau di akhir buku Ada kata ini Mohon maaf jika ada kesalahan Hubungi penulis Atau penerbit Betul gak? Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah Ada kata ini Hubungi penulis Atau penerbit Tapi Al-Quran ini Berbeda dengan ketab yang lain Apa? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي Ini kitab Tidak ada Keraguan sedikitpun Di dalamnya Jangan ragu Dari susunan Katanya Suratnya Coba surat yang pertama turun Lima ayat pertama اِقْرَبِسْ مِرَمْبِكَ اللَّذِ خَلَبِ Surat Al-Alab Tapi posisinya dimana? Just 30 Harusnya kan sebelum Al-Fatihah Itu susunan Al-Quran aja Bukan dari Nabi Dari Allah Melalui Jibril Perintahkan Letakkan surat ini Pada posisi ini Ayat ini pada Luar biasa Itu nikmatnya bukan main Itu Al-Quran Maka kita sejak kecil Udah didengar Al-Quran Udah Maka para jama'i Mula kan Allah Kitab-kitab yang lain Sudah diserahkan kepada Ulama mereka Taurat, Injil, Zabur Dan lain Serahkan ke labak Ulama mereka yang menjaga Ternyata ulama mereka Menjual Ayat-ayat tersebut Tapi Al-Quran Selalu terjaga Subhanallah Melalui hafalan Anak-anak Orang dewasa Orang tua Perempuan Laki-laki Jangan yang sehat Yang sakit juga bisa Nafal Al-Quran kok Tunanitra aja bisa Nafal Al-Quran Antum aja punya Penglihatan yang tajam Luar biasa Hebat Bisa lihat sampai 10 km ke depan Tapi gak bisa Gak bisa ngafal Al-Quran Ini Tunanitra Gak bisa melihat Penglihatannya Terbatas Tapi Subhanallah Ada yang sampai sakit Ada yang sampai Bekaca mata Ada yang Tapi mereka hafal Masuk memur Mereka luar biasa Maka Allah memilih Sebagian hari Dibanding hari yang lain Sebagian bulan Dibanding bulan yang lain Sebagian tempat Dibanding tempat Dibanding kitab Dibanding kitab yang lain Sebagian bulan Dibanding bulan yang lain Seperti bulan haram Disebut Al-Ashhurul Hurum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman dalam Surat At-Tawbah Inna iddata shuhuri Inda Allah Itna ashar shahran Fi kitab Allah Itna ashar shahran Fi kitab Allah Yawma khalaqa As-samawati Wal-Ard Minha Arba'atul Hurum Zanika Dinin Al-Qa'im Fala Fala Tazlimu Fihin Anfusakum Sesungguhnya Bilangan Hitungan bulan Di sisi Allah itu Itna ashar Shahra 12 bulan Fi kitabillah Ya Dalam buku catatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yawma khalaqa Samawati Wal-Ard Sejak Allah Ciptakan apa? Langit dan bumi Sudah hitungannya Dari dulu 12 bulan Minha Arba'atul Hurum Di antara 12 bulan ini Ada 4 bulan Haram Zalika Dinul Qayyim Ini Benar-benar Agama yang lurus Ketetapan yang Benar Ini hitungan yang Benar Ini dalam Agama yang lurus Fala Tazlimu Fihinna Amfusakum Jangan kalian Sekali-sekali Berbuat Zalim Kepada Diri kalian sendiri Disini dalam Ayat Al-Quran Tersebut Yang disebutkan Dalam surat At-Tawbah ini Al-asyurul Hurum Bulan-bulan Haram Tapi disitu Tidak ditafsirkan Apa yang dimaksud Dengan bulan Haram Dan bulan Apa aja Tidak disebutkan Dan tidak Dijelaskan Secara Diptil Yang dimaksud Dengan Bulan-bulan Haram Ternyata Rasulullah Yang menjelaskannya Dalam hadithnya Kan Al-Quran itu Isinya apa Kadang-kadang Mujmal Seluruh Keseluruhan Dijelaskan Aqimus Salah Dirikan salat Tapi tidak dijelaskan Penjelasannya Dimana Dalam hadith Rasulullah Maka kalau antum Mengimani Quran Wajib mengimani sunnah Kalau antum Mengimani Quran Tidak beriman kepada sunnah Sama dengan Mendustakan Quran Karena yang menimbawa Quran kepada kita Adalah siapa Rasulullah S.A.W. Kalau antum Tidak percaya dengan Nabi Berarti Al-Quran juga Antum Tidak percaya Karena Al-Quran Diturunkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Dari Sahabatnya terus Bersambung Sampai saat ini Al-Quran Sampai kepada kita Para jamaah Dimulakan Allah Dalam Hajatul Wada' Haji Perpisahan Rasulullah S.A.W. Ketika Hajatul Wada' Itu Disebut Haji Wada' Artinya Haji Perpisahan Karena Nabi Cuma Haji Satu Kali Umrah Empat Kali Baginda Rasulullah S.A.W. Haji Umrah Empat Kali Haji Satu Kali Beliau S.A.W. Menjelaskan Ketika Berkhutbah Menyampaikan Khutbah Itu khutbah Yang sangat Hebat Sangat Warbiasa Dan Disitu Nabi Menderikan Hak Asasi Manusia Kalau Kalian Mau Tuhak Asasi Manusia Sudah Dididikan Oleh Nabi Sebelum Orang Barat Berbicara Sudah Dididikan Oleh Nabi S.A.W. Sampai Ada Ulama Menulis Penjelasan Tentang Haji Atau Khutbah Nabi Ketika Haji Berpisahan Nabi Menjelaskan Dalam Khutbahnya Ada 12 Bulan Di Antara 12 Bulan Tersebut Ada 4 Bulan Haram Apa Kata Nabi Ada 3 Bulan Berurutan Datang Berturut Zul Qaida Zul Hijjah Wal Muharram Karena Berturut Zul Qaida Kemudian Zul Hijjah Kemudian Muharram Warajab Mudar Bulan Rajab Itu Yang Tersendiri Maka Disebut Rajab Mudar Alladhi Baina Jumada Washa'bah Di Antara Bulan Jumada Dan Shaba Kenapa Rajab Itu Disebut Rajab Mudar Kenapa Nabi S.A.W. Menyebut Bulan Rajab Ini Adalah Bulan Rajab Mudar Kenapa Karena Suku Bernama Mudar Mereka Menepatkan Bulan Rajab Itu Pada Waktunya Mereka Tidak Bernak Utak Atik Beda Dengan Suku Quraish Yang Lain Mereka Ini Kurang Ajar Kalau Lagi Mau Perang Karena Pada Saat Bulan Haram Dilarang Berperangan Mereka Kalau Mau Perang Mereka Bila Bulan Ini Bukan Bulan Rajab Bukan Bulan Haram Sampai Mereka Utak Atik Bulan Untuk Kepentingan Mereka Sendiri Itulah Manusia Kalau Dia Mau Buat Apa Dia Bisa Merubah Semua Untuk Menundukannya Kepada Dirinya Sendiri Untuk Merubah Yang Kenyataan Yang Ada Karena Sesuai Tapi Suku Mudar Itu Mereka Selalu Mengatakan Bahwa Menepatkan Bulan Rajab Pada Waktunya Mereka Tidak Pernah Merubah Walaupun Untuk Kepentingan Mereka Sendiri Dan Dikatakan Bahwa Dinis Bahkan Bulan Mudar Itu Kepada Suku Mudar Kenapa Karena Mereka Itu Yang Sangat Memuliakan Bulan Rajab Di Masa Jahiliya Itu Pembicaraan Saya Di Masa Jahiliya Disebut Rajab Mudar Karena Suku Mudar Itu Menempatkan Bulan Rajab Pada Posisinya Atau Pada Saatnya Pada Waktunya Tidak Pernah Dirubah Dan Disebut Rajab Mudar Karena Suku Mudar Ini Adalah Suku Yang Benar Memuliakan Bulan Rajab Itu Masa Jahiliya Maka Dinisbahkan Kepada Mereka Rajab Mudar Diharamkan Peperangan Di Bulan Haram Tersebut Empat Bulan Yang Saya Sebutkan Sangat Dilarang Keras Peperangan Tersebut Maka Disebut Rajab Al-Asam Bulan Rajab Itu Al-Asam Yang Tidak Terdengar Suara Peperangan Suara Pedang Kenapa Sudah Tidak Ada Yang Berani Berbuat Atau Melakukan Peperangan Di Bulan Bulan Haram Tersebut Kenapa Karena Larangan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Dari Dulu Sejak Dahulu Sudah Ada Kemudian Para Jamai Dimulakan Allah Dianjurkan Kita Di Bulan Rajab Ini Untuk Memperbanyak Puasa Memperbanyak Sedekah Memperbanyak Umrah Memperbanyak Doa Memperbanyak Amal Solih Ya Kenapa Karena Di Bulan Bulan Haram Ini Pahalannya Besar Maka Diriwayatkan Dari Ibnu Umar Dalam Kitab Riwayat Al-Bayhaqi Dalam Kitab Shu'ab Iman Bahwasannya Dari Ibnu Umar Mengatakan Khamsulayalin La Yuraddu Fihin Nad Dua Ada Lima Malam Dua Tidak Tertolak Pertama Laylat Jum'ah Malam Jum'ah Yang Kedua Awal Laylah Fira Malam Pertama Rajab Maka Orang Bada Berdoa Di Malam Pertama Kemudian Walaylat Nusfim Shaban Malam Atau Pertengahan Bulan Shaban Malam Nusf Shaban Nanti InsyaAllah Kita akan Membahasnya Pada Saatnya Nusf Shaban Malam Nusf Shaban Ini Allah Akan Memandang Seluruh Makhluk Yang ada Di Muka Bumi Dan Allah Ampuni Semua Yang ada Di Muka Bumi Kecuala Dua Orang Ini Dua Orang Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Diampuni Oleh Di Malam Nusf Shaban Pertama Orang Musyrik Orang Berbuat Syirik Yang Kedua Adalah Orang Yang Ada Permusuhan Orang Yang Ada Permusuhan Dan Orang Yang Musyrik Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Di Malam Tersebut Maka Kalau Ada Yang Pernah Berbuat Zalim Maafkan Karena Allah Kenapa Biar Kita Dipandang Oleh Allah Biarkan Dia Hatinya Hatinya Buruk Hatinya Busuk Biarkan Allah Tidak Memandang Dia Tapi Kita Harus Lebih Punya Hati Yang Mulia Maka Selalu Saya Bilang Jika Anda Dimuliakan Oleh Orang Muliakan Dia Jika Orang Memuliakan Kita Kita Muliakan Tapi Jika Orang Merendahkan Kita Kita Memuliakan Diri Menjauhi Dari Orang Rendah Kemudian Perajamai Dimulakan Allah Imam As-Syafi'i Rahimah Allah Berujukan Salah satu Kitab Berujukan Dalam Mazhab Shafi'i Beliau Mengatakan Dan Telah Sampai Kepada Kami Bahwa Dulu Dikatakan Dua Itu Diijabah Dalam Lima Malam Atau Lima Waktu Malam Jumat Maka Kita Berbanyak Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Bukan Salawat Cuma Sepuluh Dua Puluh Lima Puluh Enggak Minimal Lima Ribu Sepuluh Ribu Lima Ribu Itu baru Salawat Beneran Tapi Kalau Baru Cuma Sepuluh Dua Puluh Itu Masih Teka Tapi Kalau Sudah Lima Ribu Sudah Sepuluh Ribu Lima Ribu Salawat Itu Baru Mantap Itu Keren Malam Jumat Dan Hari Jumat Setiap Saat Kita Bersalawat Tapi Lebih Dianjurkan Di Malam Jumat Dan Hari Jumat Kemudian Yang Kedua Laylatul Adha Malam Idul Adha Kemudian Laylatul Fitr Malam Idul Fitri Berarti Malam Jumat Malam Idul Adha Malam Idul Fitri Kemudian Malam Pertama Bulan Rajab Kemudian Yang Terakhir Kata Beliau Laylatan Nisfi Min Shaaban Ya Nisfi Min Shaaban Nisfi Shaaban Itu Maka Orang Baca Yasin Baca Doa Allah Memandang Semua Makhluknya Kecuali Mereka Mereka Yang Berbuat Syirik Dan Permusuhan Para Jama'in Memulakan Allah Subhanahu Ta'ala Yang Setiap Tahun Selalu Dipermasalahkan Di kalangan Masyarakat Hanya Cuma Satu Puasa Rajab Setiap Orang Puasa Rajab Dibilang Gak Ada Itu Bid'a Gak Ada Semua Sekali Sebelum Anda Mengungkapkan Sebuah Ungkapan Benar Atau Salah Diteliti Dulu Berhati Hati Dulu Karena Sesuatu Yang Sudah Diucapkan Gak Bakalan Dikembalikan Lagi Jadi Tanggung Jawab Apalagi Anda Berfatwa Berbicara Bersikap Berbicara Tentang Orang Saja Sudah Keluar katanya Sudah Dicatat Tapi Kalau Masih Dalam Hati Belum Dikeluarkan Belum Kalau Sudah Diungkapkan Oleh Lisan Sudah Digerakkan Lisan Sampai Anda Menyatakan Halal Haram Boleh Tidak Ini Benar Ini Salah Harus Anda Terliti Dulu Karena Sesuatu Yang Anda Ucahkan Itu Akan Menjadi Tanggungjawab Satu Ketab Syahad Akan Dicatat Kesaksiannya Semua Pembicaraan Dan 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 Mereka Akan Bertanggungjawab Dihadam Allah Dulu Dikatakan Rasulullah Meminta Zakat Kepada Mereka Kemudian Pas Dia datang Mereka Lagi Persiapkan Pedang Pedang Mereka Lagi Di asah Pedang Pedang Mereka Langsung Balik Ya Rasulullah Mereka Mereka Mau Memerangi Kita Astagfirullah Untung Nabi Teliti Dulu Untung Nabi Kerocek Dulu Sehingga Nabi Tidak Langsung Menyerang Mereka Tapi Nabi Kerocek Dulu Wah Ternyata Itu Tidak Benar Selalu Sama Berita Selalu Nabi Terletih Nabi Selalu Berhati-hati Ketika Menggerakkan Atau Melakukan Sesuatu Maka Masyarakat Selalu Bilang Puasa Rajab Itu Tidak Ada Itu Salah Kenapa Karena Itu Menjadi Khilafiyah Masih Diperselisihkan Oleh Para Ulama Sebagian Ulama Bilang Dianjurkan Kita Puasa Di Bulan Rajab Kenapa Karena Ada Hadis Hadis Yang Menganjurkan Kita Untuk Perpuasa Dan Membahasan Puasa Itu Luas Puasa Senin Hamis 13 19 15 Puasa Di Bulan Bulan Haram Dan Puasa Dawu Banyak Hadis Hadis Sangat Banyak Sekali Dan Nabi Menganjurkan Kita Untuk Perpuasa Di Bulan Bulan Haram Berbanyak Amal Salih Puasa Ini Kan Amal Salih Maka Boleh Maka Ulama Sepakat Jumhur Ulama Jumhur Mayor Terutas Ulama Mengatakan Bahwa Itu Dianjurkan Puasa Di Bulan Rajab Mereka Punya Dalil Ada Dalilnya Hadis Tua Imam Ahmad Dalam Musnad Beliau Dan Abu Dawud Dalam Sunan Beliau Apa Kata Nabi Sallam Berpuasa Berpuasal Di Bulan Bulan Haram Dan Tinggalkan Artinya Apa Jangan Puasa Full Puasa Sebanyak Banyaknya Di Bulan Bulan Haram Itu Dan Tinggalkan Dan Sebagian Ulama Mazhab Seperti Mazhab Hambali Mengatakan Makruh Ya Makruh Puasa Di Bulan Rajab Menurut Mazhab Hambali Imam Muhammad Dan Dan Mereka Mengatakan Apa Hilang Kata Makruh Itu Jika Antum Tidak Berpuasa Sebulan Full Di Bulan Rajab Contoh Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 30 Rajab Atau Sampai Akhir Bulan Kata Ulama Mazhab Hanbali Kalau Puasa Dari Tanggal 1 Sampai Akhir Itu Makruh Kalau Puasa Full Tapi Kalau Anda Puasa Kecuaraan Bulan Itu Sebulan Kurang 5 Hari 4 3 Kata Mereka Tidak Makruh Masih Itu Termasuk Bulan Bulan Haram Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Yang Syarah Sahih Bukhari Dalam Kitab Namanya Fathul Bari Beliau Memuat Risalah Sebuah Buku Caringan Catatan Namanya Tabyinul Ajab Bima Warada Fi Fadli Rajab Menjelaskan Sesuatu Yang Ajaib Tentang Keutamaan Bulan Rajab Dan Beliau Menguburkan Banyak Hadis Tentang Hukum Puasa Di Bulan Rajab Di Antaranya Ada Hadis Hadis Yang Lemah Dan Ada Hadis Hadis Yang Palsu Dan Ada Hadis Hadis Yang Beliau Jelaskan Disitu Hadis Lemah 11 Hadis Hadis Palsu 21 Hadis Tapi Ulama Mengatakan Walaupun Hadis Lemah Tetapi Diperbolehkan Mengamalkan Hadis Lemah Selama Tidak Terlalu Lemah Tidak Sangat Lemah Dan Ada Asalnya Kan Puasa Boleh Apalagi Puasa Di Bulan Haram Kemudian Pada Jamai Dimulakan Allah Ketika Tiba Bulan Rajab Ada Sebuah Riwayat Yang Menyatakan Ada Doa Allahumma Barik Lana Fi Rajab Wa Syabban Wa Balighna Ramadhan Ya Allah Berkait Kami Pada Bulan Rajab Syabban Dan Sampaikan Kami Pada Bulan Suci Ramadhan Artinya Apa Mereka Para Salaf Salih Tiga Bulan Sebelum Ramadhan Mereka Berdoa Ada 6 Bulan Agar Allah Sampaikan Mereka Selepas Bulan Ramadhan Mereka 6 Bulan Berikutnya Berdoa Agar Ibadah Mereka Amal Mereka Selama Bulan Ramadhan Dikabulkan Dan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Warbiasa Mereka Mempersiapkan Diri Untuk Menyambut Ramadhan Kita Alhamdulillah Mempersiapkan Perut Makanan Sampai Menjelang Maghrib Aja Yang Waktunya Mustajab Dua Ada Sibuk Lagi Beli Gorengan Ada Lagi Beli Kelapa Lagi Beli Apa Pada Saat Benar Benar Waktunya Mustajab Kita Berbuka Tidak Malah Sibuk Makanan Banyak Dilirikin Lihat Tunggu Muazzin Astagfirullah Pas Ada Yang Dengar Sebelah Allah Dikirain Langsung Minum Ternyata Orang Lagi Baca Ayat Jadi Dan Semua Umat Islam Itu Hafal Benar Benar Hafal Waktu Azan Maghrib Tapi Hanya Di Bulan Ramadhan Benar Semua Kita Hafal Waktu Azan Maghrib Padahal Masih Zuhur Nanyain Maghrib Jam Berapa Azan Maghrib Itu Semua Bada Hafal Tapi Giliran Waktu Maghrib Di Sel Di Luar Bulan Ramadhan Kebanyakan Masya Allah Melupakannya Hanya Untuk Urusan Perut Saja Kita Ini Dan Subhanallah Di Bulan Ramadhan Itu Nikmat Luar Biasa Berlimpah Kalau Kalian Lihat Itu Kalau Lagi Pas Orang Umroh Di Bulan Ramadhan Makanan Berlimpah Betul Kurma Makanan Antum Di Masjid Aja 24 Jam Dapat Makan Gratis Ya Kadang Kadang Orang Datang Ke Masjid Ta'jil Harusnya Ta'jil Sekalian Salat Maghrib Tidak Dibungkus Dibawa pulang Tidak Sholat Maghrib Ditanya Pak Kok Tidak Sholat Istri Sama Anak Makasian Belum Bara Buka Biar Sekalian Sama Keluarga Lah Sholat Maghrib Dulu Jadi Pengurus Masjidnya Nisal Katanya Oh Jangan Jangan Makanan Itu Dikeluarin Gak Oleh Ditahan Dulu Kata Beliau Kasih Kurma Doang Kasih Kurma Sama Air Ah Kata Orang Masjidnya Cuma Air Air Doang Tapi Makanan Ditahan Kenapa Kalau Orang Makan Pulang Selesai Urusan Maka Bara Jamai Dimulakan Allah Kita Berdoa Biar Allah Berkahi Bulan Rajab Dan Syaban Dan Allah Sampaikan Kita Bada Bulan Suci Ramah Ulama Itu Fokus Baca Quran Kita Kan Mazhab Syafi Imam Syafi Sebulan Selama Ramadhan Berapa Kali Khatam Berapa Kali Khatam Imam Syafi Enggak Lebih 60 Kali 30 Itu Baru Cuma Satu Kali 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 30 Jus Bukan Jus 30 Kita Bilang Sudah Kali Jus 30 Ya Allah Norak Lagi Sudah Kali Jus 30 Sudah Norak Ya Itulah Yang Disayangkan Kita Beliau Fokus Kepada Quran Kalau Kita Masya Allah Fokus Apa Berita Ngecer Makanan Oh Disitu Ada Makanan Enak Benar Bisa Berbuka Bisa Buat Sahur Ya Dan Kadang Kadang Orang Memikirkan Urusan Perut Lebih Banyak Dibanding Memikirkan Urusan Keimanannya Kadang Kadang Ini Kita Berhari Hari Jauh Jauh Dari Allah Jauh Dari Ilmu Jauh Dari Agama Kosong Betul Ya Maka Para Jamai Demulakan Allah Kita Bisa Mempersiapkan Diri Dari Sekarang Untuk Menyambut Kedatangan Bulan Suci Ramadhan Dengan Berbagai Macam Tasbihnya Peci Yang Barunya Sarungnya Sama Sajadahnya Mushafnya Tuh Disiapin Alat 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 Ini Persiapan Musim Tapi Jangan Selesai Musim Langsung Disimpan Kurannya Disimpan Di Lemari Sampai Jumlah Tahun Depan Astagfirullah Apa Kata Kur'an Kamu Ini Benar Tidak Beres Kadang Kur'an Itu Dulu Cetakan Kur'an Kita Hafal Dulu Tidak Ada Yang Pake Warna Begitu Sekarang Masya Allah Pake Gambar Pake Warna Surat Al-Fil Di sebelah Ada Gambar Gajah Buat Anak Anak Kecil Itu Kan Dibikinin Kemudian Surat An-Nazi'at Malikat Mencabut Nyawa Ada Orang Lagi Sakarat Atau Apa Itu Jadi Kenapa Dia menarik Anak-anak Biar Ngaji Ternyata Anak-anak Nggak ngaji Juga Main Apa Main HP Dan Pemerintah Bilang Anak-anak Belajar Pake Artinya Kita Semua Merusahkan Anak Dengan HP Anak Lagi Main Tiba-tiba Ibunya Masuk Kamu Lagi Ngapain Lagi Belajar Lihat Astagfirullah Ya Nggak Dilarang Kenapa Memang Belajarnya Dari Hand Hand Maka Kita Membersiapkan Diri Apa Oh Saya Niatkan Kita Semua Sekarang Ini Semua Dalam Hati Ya Allah Semua Ini Nggak Usah Diucapkan Biar Nggak Ketauan Sembuni Sembuni Kan Ada Yang Mau Nambah Apa Ada Bumbu Apa Tambahan Boleh Dalam Hati Allah Saya Sebelum Ramadhan Memaafkan Orang Yang Berbuat Salah Sama Saya Memaafkan Orang Yang Hasud Zalim Berbicara Kasar Kotor Saya Maafkan Bersihkan Hati Dulu Biarkan Hati Orang Kotor Kita Nggak Boleh Kemudian Ya Allah Mudahkan Hamba Bisa Melaksanakan Puasa Ramadan Dengan Baik Ya Allah Mudahkan Hamba Bisa Ikut Sholat Tarawih Dari Awas Sampai Akhir Dan Istiqamakan Hati Hamba Biar Senantiasa Mengerjakan Sholat Malam Ya Allah Mudahkan Hamba Ini Khatang Al-Quran 20 Kali Amin Setuju Khatang Al-Quran Minimal 10 Kali Tahun Ini Siapa Angkat Tangan Angkat Tangan Nggak ada Yang Angkat Tangan Kalian Sesat Astagfirullah Masa Suruh Angkat Tangan Astagfirullah Giliran Suruh Baca Quran Saya Ajak Kalian Ke Surga Bana Ke surga Apa Ke neraka Yang Mau Masuk Surga Siapa Angkat Tangan Gidiran Surga Mau Tapi Sesuatu Yang Mengantarkan Ke Surga Kadang Mau Astagfirullah Razim Pas Baca Manusia Sekarang Ajaib Betul Coba Lihat Siapa Yang Baca Quran Nggak Nguap Nggak Ngantuk Angkat Tangan Semua Masya Allah Pengalaman Tapi Yang Nonton Sinetro Nonton Film Nonton Ini Hah Kusuk Saya Pernah Lewat Lagi Di Salah Satu Daerah Ada Ada Musik Gitu Saya Bila Ramai Banget Orang Gajian Saya Tadi Sepi Gajian Sepi Ramai Disini Akhir Ada Apa Gitu Kan Ada Gatau Dandut Itu Apa Cuma Dengar Pas Saya Turun Masya Allah Kusuh Latine Gitu Ini Perempuan Di Atas Panggung Kayak Kemasukan Jin La Hilah Hilah Saya Kepikin Ke Atas Rukya Dia Tapi Takut Orang Salah Tahan Takut Saya Kepanggung Dia Lagi Kan Ya Biasa Kayak Kerasukan Kayak Ular Gitu Saya Kerasukan Apa Apa Perlu Saya Kepanggung Rukya Beliau Gitu Kan Tapi Takut Orang Pas Lihat Wah Syekhnya Ke Atas Jangan Jangan Mau Sewaran Juga Lagi Astag Maka Para Jemaah Itu Kita Bersiapkan Kata Kur'an Aja Perlu Niat Maaf Antum Niat Malam Ini Ya Allah Saya Berniat Untuk Bangun Salat Tahajud Tapi Tidak Bangun Alhamdulillah Dapat Pahala Juga Tapi Jangan Pura-pura Sama Allah Kalau Antum Bangun Tahajud Cuma Satu Hanya Tiga Amalan Pertama Pasang Niat Kedua Pasang Alaram Ketiga Minum Dua Sebelum Tidur Presi Sebelum Tidur Minum Dua Botol Yakin Anda Bangun Nanti Kemana Pengalaman Semua Kayak Ada Orang Lagi Ngobrol Kalian Kamu Bangun Malam Ya Bangun Kamu Ya Baca Berapa Jus Saya Satu Jus Ini Setengah Jus Ini Seberapa Jus Ini Ada Yang Lewat Kamu Bangun Malam Ya Nampain Bawa Air Tidur Lagi Stok Luar Biasa Maka Kita Bisa Memersiapkan Diri Dari Sekarang Untuk Ayo Kita Rubah Kita Buat Darurat Di rumah Kita Negeri Kalau lagi Darurat Itu Nggak Boleh Ada Jalan Semarangan Begitu Di rumah Nggak Boleh Ada Semarangan Setiap Malam Harus Baca Quran Harus Baca Quran Udah Biarkan Orang Lain Kotor Biarin Macam Macam Tentang Kita Manusia Nggak Akan Ridha Sama Kita Sampai Kita Mati Nabi Ajang Nggak Di Semua Orang Manusia Nggak Akan Senang Sama Kita Ya Ridha Manusia Kepadamu Itu Nggak Bakalan Kau Capai Susah Kita Ini Sebagai Daitu Biasa Hal Yang Biasa Dan Itu Ada Di Dakwa Maka Kita Mersiapkan Diri Di Rumah Bersiapkan Nggak Ada TV Lagi Udah Matikan Handphone Pas Ngaji Letakkan Barang Lagi Di Restoran Makan Berhadapan Masing Main Handphone Buat Apaan Begitu Kan Jadi Lucu Kemudian Para Jamai Dimulakan Allah S. Ada Sebuah Peristiwa Di Bulan Rajab Menurut Sebagian Ulama Terjadi Peristiwa Tersebut Di Bulan Rajab Apa Peristiwanya Ada Yang Masih Ingat Kalian Karena Lama Nggak Kemacit Gara Korona Jadi Kalian Lupa Korona Binti Binti Anak Wuhan Itu Jadi Subhanallah Peristiwa Apa Yang Terjadi Di Bulan Rajab Yang Lain Pada Kenapa Isra Mi'raj Hadiah Belum Keluar Saya Lupa Hadiah Hari ini Astagfirullah Saya Bisa Lupa Saya Luar Biasa Hari ini Masya Allah Maka Pada Jamai Ada Peristiwa Namanya Peristiwa Isra Mi'raj Isra Itu Apa Mi'raj Itu Apa Isra Dan Mi'raj Isra Berjalan Di Malam Hari Kalau Anda Berjalan Suka Berjalan Di Malam Hari Mereka Yang Naik Gunung Di Malam Hari Itu Itu Namanya Apa Kamu Tadi Malam Kemana Saya Sedang Isra Semalam Isra Kamu Kayak Nabi Sebentar Lagi Kamu Mi'raj Iya Abis Aku Isra Aku Langsung Mi'raj Artinya Apa Isra Itu Berjalan Di Malam Hari Kan Orang Naik Gunung Begitu Jalan Dulu Baru Naik Gunung Kan Mi'raj Itu Naik Ke Atas Berarti Tadi Malam Beliau Kemana Isra Dan Mi'raj Tapi Jangan Antun Berjalan Dari Depan Sampai Kesini Kemudian Naik Lantai Dua Malam Hari Dibilang Saya Tadi Malam Udah Isra Mi'raj Tiba 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 Bukan Turun Wahyu Kuntil Ana Maka Isra Mi'raj Isra Itu Adalah Rehla Perjalanan Rasulullah Di Bulan Rajab Terjadi Kapan Isra Mi'raj Itu Dikatakan Oleh Para Ulama Sebelum Hijrah Rasulullah Hijrah Nabi Dari Kota Makkah Ke Kota Yathrib Belum Ada Madinah Belum Ada Nama Kota Madinah Saat Itu Ketika Nabi Hijrah Masih Namanya Yathrib Tanah Yang Buruk Tanah Yang Tidak Baik Tanah Yang Tidak Subur Tapi Ketika Nabi Hijrah Dirubah Dari Yathrib Menjadi Taibah Tanah Yang Subur Taibah Al-Madinah Al-Munawrah Kota Yang Bercahaya Karena Nabi Hadir Disitu Terjadilah Isra Mi'raj 12 Atau 16 Bulan Sebelum Nabi Sallam Hijrah Sallallahu Isra Itu Dari Mana Isra Itu Dari Masjid Haram Ke Masjid Aqsa Mengendarai Burak Ditemani Siapa Jibril Al-Islam Terus Nabi Mi'raj Kemana Dari Masjid Al-Aqsa Ke Sidratul Muntaha Saya Mau bertanya Kenapa Isra Mi'raj Itu Terjadi Malam Hari Bukan Siang Hari Biar Orang Semua Lihat Mujizat Besar Nabi Kenapa Siang Hari Tidak Terjadi Isra Mi'raj Kenapa Di Malam Hari Ada Yang Bisa Jawab Pada Tidur Astagfirullah Orang Siang Hari Tidur Juga Kenapa Isra Mi'raj Itu Terjadi Di Malam Hari Bukan Siang Hari Kan Siang Hari Orang Bisa Lihat Dan Semua Beriman Oh Nabi Benar Naik Burak Terbang Saya Lihat Nabi Langsung Ke Langit Kenapa Karena Ujian Keimanan Seseorang Bukan Apa Yang Dia Lihat Tapi Apa Yang Terjadi Di Belakang Ketika Nabi Bilang Sayat Tadi Malam Diperjalankan Dari Masjid Al-Haram Kemudian Dima'rajkan Kesidratul Muntah Tingkat Keimanan Orang Kepada Nabi Kepercayaan Kepada Nabi Itu Disitu Letaknya Maka Ketika Nabi S.A.W. Kembali Dan Menceritakan Orang-orang Yang hatinya Lemah Murtad Kenapa Ada Hikmah Allah Allah Mempersiapkan Nabi Untuk Hijrah Hijrah Itu apa Ingin Membangun Negara Islam Di Kota Madinah Dan Yang ikut Hijrah Bersama Nabi Bukan Orang Yang hatinya Lemah Tapi Orang Yang hatinya Kuat Dan Imannya Kuat Maka Ketika Terjadi Di Siang Hari Semua Orang Bisa Melihat Nggak Ada Yang Bisa Mendustakan Tapi Ketika Terjadi Di Malam Hari Maka Tingkat Keimanan Seseorang Meningkat Oh Saya Percaya Kepada Nabi Maka Yang pertama Percaya Dan Benar-benar Membenarkan Sayyid Nabi Maka Diberi Gelar As-Seddiq Orang Jujur Kenapa Karena Ketika Dikatakan Wahai Abu Bakar Coba Temanmu Bila Masa Dia Berjalan Dari Makkah Kemudian Sebagian Malam Kata Sayyid Nabi Baka Kalau Beliau Cerita Lebih Jauh Lebih Dari Aku Percaya Maka Diberi Gelar As-Seddiq Radiyallahu Sayyid Abu Bakar Tidak Ada Yang Bisa Membalasnya Dalam Agama Islam Hanya Allah Langsung Sayyid Umar Berusaha Berlomba Mendahului Sayyid Abu Bakar Dalam Hal-hal Kebaikan Gak Bisa Kalah Terus Sayyid Umar Abu Bakar Terus Maju Dan Di Baris Paling Depan Kemudian Rasulullah S.W. Berjalan Dari Masjid Haram Masjid Haram Itu Apa Masjid Haram Itu Adalah Masjid Yang Pertama Dibangun Di Muka Bumi Kemudian Masjid Berikutnya Adalah Masjid Halo Masjid Haram Dulu Yang Dibangun Di Muka Bumi Masjid Haram Kemudian Masjid Berikutnya Yang Dibangun Masjid Apa Al-Aqsa Berapa Antara Bangunan Itu Berapa Tahun 40 Tahun Hadis Dalam Sahih Muslim Dari Abu Zan Zifari Beliau Bertanya Masjid Mana Yang Pertama Dibangun Di Muka Bumi Kata Nabi Masjid Haram Kemudian Rasulullah Berikutnya Masjid Aqsa Kenapa Masjid Aqsa 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 Itu Jauh Atau Yang Terjauh Kenapa Pada Saat Itu Nabi Belum Hijrah Belum Ada Masjid Nabawi Ketika Allah Bila Ada Masjid Yang Terjauh Berarti Ada Masjid Yang Lebih Dekat Adalah Masjid Nabawi Mengatakan Kemudian Masjid Aqsa Kira-kira Bangunan Berapa Tahun Ya Rasulullah Antara Bangun Masjid Haram Dan Masjid Aqsa Kata Nabi S.A.W. Arbaun Masjid 40 tahun Yang Bangun Masjid Haram Siapa Bukan Nabi Ibrahim Nabi Adam Atau Malaikat Atau Salah Satu Anak Nabi Adam Nabi Ibrahim Terus Ngapain Bangun Kaaba Nabi Ibrahim Meninggikan Pondasi Kaaba Bukan Membangun Kaaba Dan Kaaba Yang kita Lihat Saat Ini Bukan Seperti Kaaba Yang Dulu Dibangun Nabi Ibrahim Karena Kaaba Yang Sekarang Sudah Hijr Ismail Hijr Ismail Itu Dari Kaaba Maka Pada Saat Salat Fardu Nggak boleh Ada yang Salat Disitu Kenapa Hijr Ismail Itu Dalam Kaaba Di Dalam Dalam Kaaba Karena Dulu Di Masjahili Mereka Kaaba Banyak Retak Banyak Terjadi Gembabung Dan Lain Akhirnya Dibangun Kembali Ketika Mereka Kumpulkan Uang Yang Halal Menurut Fri Jahili Saat Itu Ternyata Uang Kurang Maka Mereka Bila Kita Kasih Tanda Dulu Dikasih Lingkaran Hijr Ismail Kemudian Kata Mereka Nanti Kalau Terkumpul Uang Halal Lebih Banyak Kita Bisa Bangun Kembali Semua Full Lengkap Ternyata Subhanallah Akhirnya Lingkaran Tersebut Masih Ada Sampai Sekarang Dan Kata Nabi Sesudah Nabi S.A.W. Agama Islam Meluas Kemana Mana Nabi Bila Kalau Umat Ini Bukan Baru Masuk Islam Takut Terjadi Fitnah Aku Membangun Kaabah Kembali Dengan Pondasi Nabi Ibrahim Yang Lengkap Termasuk Hijri Ismail Maka Kaabah Itu Subhanallah Dan Pintu Kaabah Itu Kenapa Tinggi Bukan Pendek Biar Orang Atau Rendah Biar Orang Agak Naik Langsung Cepat Kenapa Harus Pakai Tangga Segala Orang Jahiliya Dulu Pinter Biar Tidak Mengizinkan Orang Sembarangan Masuk Kaabah Hanya Orang Orang Pilihan Yang Pegang Kunci Kaabah Bukan Raja Bukan Pemerintah Tapi Bani Syaibah Dari Zaman Rasulullah Nabi Titipkan Kunci Ini Kunci Kaabah Yang Cabut Kunci Ini Dari Kalian Penguasa Yang Zalim Sampai Sekarang Raja Siapapun Masuk Harus Dengan Izin Bani Syaibah Mereka Yang Dengan Kunci Kaabah Kemudian Masjid Haram Itu Dibangun Oleh Malaikat Atau Nabi Adam Atau Salah Nabi Adam Kemudian Masjid Aqsa Masjid Aqsa Itu Bukan Masjid Yang Kubanya Warnanya Kurni Mas Atau Masjid Yang Kubanya Abu Abu Bukan Kubanya Mas Itu Nama Masjid Kubat Sakra Dibangun Abdil Malik Ibn Marwan Khalifah Abdil Malik Ibn Marwan Kemudian Kalau Masjid Al-Qibli Yang Kubanya Abu Abu Itu Dibangun Oleh Abdil Malik Dan Teruskan Anaknya Wal-Walid Ibn Abdil Malik Dan Ini Bukan Masjid Al-Qibli Masjid Al-Qibli Masjid Komplek Luasnya 144.000 Meter Bersegi Dimanapun Antung Sholat Disitu Insya Allah Dapat Pahala Sholat 500 Masjid Al-Haram 100.000 Masjid Nabawi 1000 Masjid Al-Qibli 500 Disitu Ada Tembuk Tembuk Burak Nabi Mengikat Burak Disitu Pada Saat Sholat Tapi Orang Yahudi Zionis Israel Sekarang Mengatakan Bahwa Ini Tembuk Ratapan Yang Mereka Biasa Meratap Disitu Mereka Meratap Disitu Namanya Tembuk Ratapan Tapi Yang Benar Itu Adalah Tembuk Burak Nabi Mengikat Burak Disitu Nabi Mengimami Semua Para Nabi Rasul Dihidupkan Kembali Dari Nabi Adam Terus Semua Para Nabi Rasul Dihidupkan Kembali Dari Nabi Adam Sampai Nabi Kemudian Para Jamai Memulakan Allah S.W.T Nabi Isa Di Langit Kedua Diturunkan Untuk Nabi Muhammad S.W.T Dan Semua Para Nabi Dihidupkan Kembali Kemudian Untuk Nabi Muhammad Nabi Jadi Imam Habis itu Nabi S.W.T Naik Burak Dan Menembus Ke Langit Dari Langit Satu Sampai Langit Ketujuh Langit Pertama Ketemu Dengan Nabi Adam Dan Ketika Dibuka Pintu Langit Pintu Langit Tertutup Ada Malaikat Penjaga Pintu Langit Pertama Bertanya Bertanya Kepada Malaikat Jibril Siapa Bersamamu Muhammad Malaikat Bertanya Apakah Dia Sudah Diutus Kata Jibril Sudah Diutus Malaikat Itu Berarti Para Malaikat Mengenal Rasulullah Buktinya Dia Ketika Jibril Bersama Muhammad Malaikat Tidak Bertanya Siapa Muhammad Berarti Para Penghuni Langit Sudah Mengenal Rasulullah Kemudian Nabi Dibukakan Pintu Langit Pertama Kenapa Pintu Langit Tertutup Biasa Kalau Kita Ada Tamu Dibukakan Pintu Rumah Biar Beliau Kalau Datang Langsung Masuk Enggak Biasa Kalau Kita Ada Tamu Bila Ini Pak Saya Sudah Di Depan Rumah Ini Biasa Kita Buka Buka Pintu Kenapa Nabi Dibukakan Pintu Langit Biar Beliau Langsung Masuk Langit Satu Dua Dan Seterusnya Pintu Langit Sedang Ditutup Kenapa Allah Ingin Berpesan Dan Memberitahukan Nabi Muhammad Bahwa Pintu Langit Tertutup Hanya Terbuka Untuk Muhyai Muhammad Sebagai Kemudian Langit Kedua Ketemu Dengan Nabi Yahya Anaknya Nabi Zakaria Nabi Yahya Itu Meninggal Belum Nikah Karena Beliau Dibunuh Nabi Isha Juga Belum Menikah Beliau Diangkat Ke Langit Usia Beliau 33 Tahun Nanti Nabi Isha Akan Turun Di Akhir Zaman Membunuh Dajjal Kemudian Di Langit Ketiga Berjumpa Dengan Nabi Yusuf Dan Nabi Yusuf Diberi Syitra Diberi Separuh Daripada Keindahan Tapi Nabi Muhammad Lebih Indah Dari Semuanya Wajah Nabi Itu Bulan Purnama Di Wajah Sehingga Sahabat Melihat Bulan Purnama Wajah Nabi Wajah Lebih Indah Lebih Bercahaya Di Langit Keempat Ketemu Dengan Nabi Idris Langit Lima Ketemu Dengan Nabi Harun Langit Keenam Ketemu Dengan Nabi Musa Langit Ketujuh Ketemu Nabi Ibrahim Kenapa Nabi Muhammad Ketemu Dengan Nabi Ibrahim Di Langit Terakhir Langit Ketujuh Dan Nabi Ibrahim Lagi Bersandar Kebaitul Ma'mur Persis Di Atas Ka'bah Bentuknya Seperti Apa Tidak Diberitahukan Di Setiap Hari Dimasuki 70.000 Malaikat Tidak Akan Keluar Sampai Hari Kiamat Dan Subhanallah Nabi Ibrahim Kenapa Kita Dalam Tishawud Bila Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ala Ibrahim Atau Al-Ali Sayyidina Ibrahim Boleh pakai Sayyidina Boleh Tidak Kenapa Nabi Ibrahim Yang disebut Dalam Tishawud Bukan Nabi 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 Adam Bapak Nabi Nabi Ibrahim Kata Ulama Di Antaranya Karena Nabi Ibrahim Itu Nabi Satu-satunya Ketika Nabi Mi'raj Satu-satunya Nabi Yang memberi Salam Kepada Umat Nabi Muhammad Adalah Nabi Ibrahim Kan Ketika Nabi Muhammad Berjumpa Nabi Ibrahim Bersandar Kekah Baitul Ma'mur Dan Nabi Ibrahim Bila Sampaikan Salam Aku Kepada Umat Muhammad Muhammad Subhanallah Maka Karena Ada Salam Dari Nabi Kita Beri Salam Juga Ketika Kita Dalam Tahayyat Atau Dalam Tashahud Dalam Salam Nabi Ibrahim Adalah Bapak Nabi Dan Rasul Disebut Abul Ambiya Khalil Rahman Kemudian Kenapa Di langit Ketujuh Ketemu Nabi Ibrahim Allah Ingin Berpesan Kepada Nabi Muhammad Bahwa Di akhir Hayatmu Engkau Akan Mengakhiri Hidupmu Dengan Haji Maka Orang Terakhir Ketemu Nabi Muhammad Adalah Nabi Ibrahim Di Langit Ketujuh Sehabis Itu Naik Kesedratul Muntaha Tempat Luar Biasa Habis Itu Nabi Muhammad Mengajak Jibril Untuk Mendahului Ayo Depan Kata Jibril Tidak Amma Anta Ini Cahaya Yang Sudah Beda Ini Levelnya Bukan Saya Malaikat Paling Mulia Paling Ini Membawa Turun Wahyu Tapi Ini Bukan Area Saya Saya Terbakar Dari Cahaya Tersebut Tapi Kalau Engkau Masuk Engkau Lewat Maka Menebus Disitu Ya Maka Itulah Para Wali Mengambil Apa Pelajaran Disitu Mereka Berzikir Dan Membelajari Tasawuf Dengan Tasawuf Yang Benar Dan Mengamalkan Banyak Amalan Sehingga Mereka Tembus Di Dalam Cahaya Cahaya Itu Yang Dimaksud Cahaya Bukan Cahaya Disedratul Muntah Tapi Cahaya Yang Dari Allah Berikan Ke Hati Orang Beriman Sehingga Dia Bisa Mengetahui Apa Yang Terjadi Di Sekitar Dengan Amalan Ibadah Zikir Dengan Istiqamakan Hatinya Dan Lain Sebagain Kemudian Tersebut Nabi Sallallam Menemukan Banyak Peristiwa Yang Bermacam Macam Kemudian Rasulullah Sallallam Kembali Dan Menceritakan Disitu Ada Pelajaran Daripada Isra' Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihua Sallallam Dan Isra' Mi'raj Itu Dalam Keadaan Terjaga Bukan Dalam Keadaan Tidur Karena Kalau Isra' Mi'raj Itu Cuma Segedar Mimpi Orang Kafir Tidak Mendustakan Makan Makan Dan Pas Saya Tadi Siang Tidur Mimpi Saya Ke Perancis Sarapan Ada Marah Enggak Enggak Ada Orang Antum Lewat Mimpi Tapi Ketika Benar Benar Oh Tadi Malam Benar Saya Ke Australi Terus Langsung Saya Pagi Sarapan Di Perancis Siang Hari Saya Makan Di Indonesia Malam Hari Di Timur Tengah Loh Gak Mungkin Masuk Akam Tapi Karena Ini Benar Benar Nyata Dalam Keadaan Terjaga Maka Orang Kafir Pada Satu Langsung Protes Padahal Nabi Sudah Kasih Ciri Ciri Disitu Kata Mereka Coba Kamu Kan Gak Pernah Ke Masjid Al-Aqsa Gak Pernah Dan Dari Sini Kesana Jauh Berhari Berjalan Menuju Kesana Coba Ceritakan Masjid Al-Aqsa Kagaimana Allah Menampakkan Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis itu di depan Nabi Nabi ceritakan ciri-ciri ini kepada mereka Tapi mereka tetap juga tidak beriman Mereka kan ifrit Enggak beriman Tetap juga Subhanallah Nabi sudah jelaskan detail ini begini bentuknya masjid Tapi mereka tidak Maka ada belajaran Yang kita bisa mentik dari Perjalanan Israel Yang pertama Biar kita mengetahui Kedudukan Masjid Al-Aqsa Dalam umat Islam Itu kiblat kita pertama 16 bulan 17 bulan Kita dulu menghadap Masjid Al-Aqsa Ke Palestine Ya Itu yang pertama Yang kedua Masjid kedua dibangun Di muka bumi Ya Kemudian pada jamaah Yang dimulakan Allah Masjid Al-Aqsa itu memiliki Kedudukan Karena semua Mengingkat Semua agama Nabi 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 Sulaiman Nabi Yahya Nabi Zakaria Maryam Nabi Ibrahim Itu hampir semua Di area Baitul Maqdis Kemudian yang kedua Sebagai kemuliaan Untuk Rasulullah Kemuliaan untuk Nabi Nabi Allah berikan Anugerah Perjalanan Israel Mi'raj Kemudian yang keempat Menguatkan Menuguhkan Hati Rasulullah Karena pada saat itu Rasulullah Merasakan kesedihan Warbiasa Dengan wafatnya Isteri beliau Syedah Khadijah Dan pamannya Abu Talib Mereka yang selalu Bersama Nabi Mendampingi Nabi S.A.W Sayyidah Khadijah Sebagai balsam Untuk Rasulullah Di dalam rumah Dan yang menjaga Nabi di luar rumah Adalah Sayyid Abu Talib Paman Rasulullah Muhammad Dan pada saat itu Mereka meninggal Di waktu yang sama Dan Nabi S.A.W Merasakan kesedihan Sampai tahun itu Disebut Amul Huzn Tahun kesedihan Sehingga Allah Ingin menghibur Nabi S.A.W Dengan perjalanan tersebut Kemudian pada saat itu Allah Wajibkan Salat 50 Waktu Kemudian Nabi Muhammad turun Dan diminta oleh Nabi Musa Agar minta keringanan S.A.W Diringankan Dari 50 Waktu Menjadi 5 Waktu Subuh Suhur Asar Maghrib Isya Pada saat subuh Jibril turun Kepada Nabi Ya Rasulullah Bangun Ini waktu salat subuh Salat 2 Rekat Kemudian Pada saat salat zuhur Ya Rasulullah Ini bangun Waktunya zuhur 4 Rekat Pada saat asar Turun lagi Kasih tahu Caranya Pada saat Maghrib Dan Isya Kemudian Para jamaat Mereka Allah Kan Nabi S.A.W Diperintahkan Salat pada saat Rasulullah Lagi Mi'raj Sedangkan Sebelum Nabi Mi'raj Nabi Nyimamin Para Nabi Dan Rasul Dengan 2 Rekat Bagaimana Sudah ada 2 Rekat Sedangkan Baru diwajibkan Ketika Mi'raj Kan Nabi Belum sampai ke atas Sebelum diwajibkan Kok bisa tahu Ada salat gitu Dan bisa Mengimamin mereka Dengan salat Nah Siapa yang bisa menjawab Angkat tangan Kan Nabi Belum dapat Perintah salat Kan 5 waktu Diperintahkan Di langit Kok Nabi Bisa mengimami mereka Dengan 2 Rekat Dari mana itu Nah Ada yang bisa menjawab Ada 2 pendapat ulama Ada ulama Pertama mengatakan Salat itu Nabi mengimami mereka Dengan salat Artinya Salat dalam bahasa itu Dua Maka itu salat Dua Berarti Nabi berdoa Mereka mengaminkan Pendapat kedua Mengatakan Tidak Nabi melaksanakan 2 Rekat Salat Seperti yang kita kerjakan Loh Memang dulu ada salat Kata Imam Nawi Dalam kitab Fatawa Ya Ada salat Berapa Rekat Dalam sehari 4 Rekat Pagi hari Sore hari 2 Rekat Dulu sebelum Diwajibkan salat 5 waktu Ada 4 Rekat Dua di pagi hari Dua di malam Di sore hari Ya Seperti dulu Sebelum kita diwajibkan Puasa Ramadhan Dulu ada puasa Puasa Muharram Ashura Puasa Ashura Tanggal 10 Muharram Itu dulu wajib Sebelum diwajibkan Puasa Ramadhan Ketika diwajibkan Puasa Ramadhan Tahun ke-2 Hijriyah Maka Hukum Puasa Puasa Ashura Puasa tanggal 10 Muharram Jadi turun dari wajib Menjadi sunnah Jelas Maka para jama'i Yang dimulakan Allah Pada saat itu Diwajibkan salat 50 waktu Diringankan Sampai menjadi 5 waktu Kemudian para jama'i Yang terakhir adalah Nabi SAW Tetap menyampaikan risalah Walaupun banyak orang Mendustakannya Tetap berdakwah Tetap berjalan Tetap bergerak Tetap berusaha Gak usah memedulikan Dengan orang yang hasud Kalau anda ingin Pengusaha Ingin membuat usaha Gak usah mikirin Orang-orang yang hasud Eh kamu orang gagal Kamu bodoh Kamu gak ngerti Kamu gak bisa hidup Kamu gak bisa dijalankan Biarkan Anda berdakwah Dihujat Dicacimaki Dihina Biarkan Itu nanti mereka semua Masuk sampah sejarah kok Ya Seperti orang yang suka Menghina ulama'-ulama' dulu Nah ini ulama' dulu Berjasa untuk umat Kitab mereka Kajian mereka Ilmu mereka Sampai kepada umat Anda siapa? Apa yang Anda berbuat Untuk umat Gak ada Maka nanti Selama'-lama Aku masuk sampah sejarah Seperti Firaun dan Musa Nabi Musa lama'lama Allah angkat derajat Dan Firaun Masuk sampah sejarah Maka kalau anda berusaha Ayo berusaha Gak usah mikirin orang Orang bilang Anda ini bodoh Mau beli apa Silahkan Selama' bagus Ayo kerjakan Gak usah peduli dengan orang Karena orang itu Tidak suka Orang itu kan hasud Gak mau orang lain sukses Gak mau orang lain Lebih bagus Gak mau orang lain Lebih hebat Maka kalau anda punya Cita-cita yang mulia Dan bagus Kejarlah cita-cita itu Jangan cuma sekedar Hidup dalam mimpi Tapi berusaha Wujudkan mimpimu Maka kalau anda ini Ingin melakukan usaha Di Ah kamu tidak bisa Menjalankannya Biarkan kesempatan Ayo coba Apa salahnya kita mencoba Memang hidup di dunia itu Kita mencoba Berusaha Bekerja di sini Bekerja di sana Dan seterusnya Anda berdakwa Dihujat Biarkan mereka Anda nanti kalau meninggal Akan meninggalkan Kejian ilmu Tapi mereka kalau meninggal Akan meninggalkan Sejarah dan Berita yang buruk Anda ini Mau menjabat Menjabat aja Jangan pikiran Wah semua pejabat Tidak benar Anda menjabat Lakukan yang terbaik Berikan yang terbaik Dihujat itu hal yang biasa Dihujat itu hal yang biasa Karena tidak akan Ada yang meredai kita Di muka bumi ini Yang penting kita Direedai oleh Allah SWT Kita tidak perlu Peduli dengan manusia Semoga Allah SWT Senantiasa Meredai kita Dan pertemuan kita ini Mendapatkan Keberkahan dari Allah SWT Mudah-mudahan Yang saya sampaikan ada manfaat Wallahu ta'ala A'lam bis sahab Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax